Intro Halo, halo, selamat Halo, malam semuanya Malam, malam Ketemu lagi kita di Ngobrolin Web malam hari ini Masih bersama saya Riza dan dua teman saya Ivan dan Eka Acara ini masih apa ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja seputar web Walaupun kita punya agenda, tapi kalau teman-teman punya topik-topik yang menarik Bisa juga langsung dikomentar aja, nanti kita diskusikan bareng-bareng Oke, kenalan dulu, saya Riza, co-foundernya Hacktivate Lanjut, Eka Saya Eka, web developer di NGO yang namanya Atma Connect Lanjut Saya Ivan, web engineer, senior web engineer di agensi namanya Human Made Dan kita semua ini adalah Google Developer Expert Google Developer Expert Di bidang web Di bidang web, ya Makanya ngobrolin web Makanya ngomongin web Iya, karena kita butuh update ya Untuk materi-materi yang diisi di berbagai acara Kita butuh asupan topik-topik menarik Jadi acara ini sebenarnya kita saling berbagi di antara kita Untuk belajar masing-masing Betul Untuk update masing-masing Jadi kenapa enggak sekalian di-share aja Kalau teman-teman mau share juga, boleh Siap pertama lah, teman-teman lebih tahu ya Kita belajar dari teman-teman Di komentar, mungkin ada yang nanya Atau mungkin ada yang punya pendapat Yes Karena web itu kecakupannya luas sekali kan Dan kalau kita mengikuti update-nya itu Enggak bakal bisa benar-benar dapat semuanya gitu kan Dan cepat banget kayaknya kita kedip-kedip Ada berita baru atau framework baru Atau library baru dan lain-lain Oke Kedip mata gitu udah ada javascript framework baru ya Tiap berapa detik gitu Nah ini Oke Jadi malam ini kita akan ngobrolin tentang apa Mulai dari Ivan dulu kali ya Kali ini ya Baiklah Oke Saya sharing dulu nih Kalau saya kan fokusnya di web performance Jadi memang sering menggali Apa sih yang bisa kita bikin lebih cepat lagi di soal web Minggu lalu saya bahas mengenai Apa itu namanya Pakai tools performance insight Supaya kita bisa improve core web vital Yaitu largest content full pane Cumulative layout shift Sama first input delay ya Terus Minggu ini saya mau lanjut Selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan Untuk mempercepat performance gitu ya Jadi Kayaknya coba share screen Kalau teman-teman punya web yang mau diaudit boleh ya Oh kali ini bukan diaudit Jadi saya cuma share informasi Kalau minggu lalu kan kita Langsung demo audit web ya Iya Oke Coba dimasukin ke stream Iya Oke So Kali ini saya mau share sedikit mengenai Quicklink Apa itu Quicklink gitu ya Ini sebenarnya Gaweannya Kayak teman-teman di Google Adi Osmani dan segala macamnya Jadi mereka Bikin library yang super kecil Bagaimana bisa memanfaatkan Prefetch Jadi ada Prefetch API ya Jadi Web itu kan bisa Prefetch Preload ya Nah Apa sih Prefetch itu Jadi Prefetch itu Bagaimana si browser Bisa melakukan Request content Saat kita berada di page Page tertentu Jadi kalau kita Load halaman Homepage kita Misalnya Terus kita Prefetch Artinya Memberi sinyal Kepada si browser Kita butuh Assets ini loh Atau kita bisa bilang Kita butuh Halaman ini loh Selanjutnya Tolong di Prefetch Jadi begitu Si user kita lagi Membaca halaman Yang sekarang Browser sudah mengambil Halaman yang selanjutnya Contohnya mungkin Teman-teman Kalau di homepage Bisa Kayak kita punya ada CTA button yang besar Di halaman utama Yang 80% Itu Si user akan klik itu Jadi kalau kita Prefetch halaman Yang dituju Sebelum Si user Melakukan Action Terhadap UAA Link itu Artinya Mempercepat Page load kan Karena sudah di load Sebelumnya Gitu Nah Prefetch sudah lama Sebenarnya ada di web Jadi Semua web sudah mendukung Prefetch Semua browser Maksudnya Nah Apa sih Quicklink itu Quicklink ini Semua library kecil Yang Merubah Semua HTML Sorry Semua AHREF AHREF Itu Di Prefetch Otomatis Di saat Browser Sudah Tidak sibuk Nah Bingung kan Apa saya bilang kan Jadi Ketika page load Ya Kalau misalnya kita lihat Sebuah halaman ini Ketika page load Yang minggu lalu Ingat gak kita Mendemokan performance insight Jadi saya coba pakai Regular 4G Ini Ini artinya page load Ya Saat page load Apa yang terjadi Browser request Terus kemudian Request Halamannya HTML nya Terus kemudian Request Asset-aset nya Terus request Image nya Style nya Fonts nya Dan segala macam Baru kemudian Melakukan render Terhadap Halaman ini Kita lihat yang di bawah ini Saya gedein dulu Saya lihat yang itu dulu Lihat yang ini dulu Lihat ya Browser request Terus kemudian HTML nya muncul Terus kemudian Image nya muncul Itu artinya Proses rendering Dan Di saat proses rendering Tentunya Si Browser itu kan Pakai CPU Main thread Namanya Thread ya Jadi ada thread nya Main thread nya itu sibuk Nah Artinya Jangan sampai kita Mengganggu Proses Main thread itu Melakukan rendering Dan kita Lakukan prefix Jangan sampai seperti itu juga Jadi quick link ini Membantu Untuk melakukan prefix Sehingga halaman Yang lain Yang ada Ahref nya Artinya URL nya Link nya Dan di prefix Di background Saat Browser tidak sibuk Apa sih Tanda Browser tidak sibuk Itu ada API Namanya Request Idle Callback Ya Request Idle Callback API API ini Memberi Sinyal Ya Kayak Sebuah event Kayak Resize Observer API Kayak Apa lagi API Yang kemarin Yang minggu lalu Si Mbak Eka Share Itu adalah Sanitizer API Request Idle Callback Itu events Events yang akan Dipanggil Saat Si CPU Sudah idle Pertama kali idle Maka CPU akan Memanggil Idle Callback Hanya itu yang Dilakukan CPU Eh API ini Support nya Saat ini Di Chrome Pastikan Itu dari Timnya Chrome Terus kemudian Safari belum Masih Behind flag Firefox Sudah support Jadi Chrome Base Chrome Browser Semua sudah support Hanya tinggal Safari yang Behind flag Jadi Teman-teman Sudah bisa Memakai ini Dan Untuk Si Quicklink Sudah Include Polyfill Jadi Kalau Tidak ada Akan ada Polyfill Nah Apa sih Kita lihat Gimana cara kerjanya Saya ada dua demo Yang pertama Saya hapus dulu Case nya Biar Biar Sah Yang kiri Dan yang kanan Jadi Mini Ecom Sama Mini Ecom Quicklink Saya refresh Untuk Reload Pertamanya Tidak ada Bedanya Tapi Kita lihat Kecepatannya Kalau saya klik Ini sekali Ada waktu Tunggu Dan Kalau saya klik Ini Cepat Kalau saya Balik Saya klik Yang lain Cepat 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 Kalau yang Ini Saya balik Saya klik Yang lain Nunggu Oke Dan percaya Percaya Sama saya Kalau ini Yang satu Bukan SP Bukan single page Application Sama Code nya Sama Dan Dia hanya Melakukan Prefetch Kita bisa Lihat Prefetch Itu Di Tab Other Sorry Di Network Other Jadi Kalau saya Refresh Halaman Ini Begitu Sudah Selesai Maka Dia melakukan Prefetch Kesemua Link Yang ada Disini Product Details Sedangkan Halaman Ini Dia tidak Lakukan Prefetch Terhadap Apapun Jadi Library Ini Bisa Membantu PageSpeed Kita Untuk Halaman Selanjutnya Jadi Kita Klik Langsung Load Jadi Canggih Berasa SPA Berasa SPA Nanti Saya share Lagi Gimana Caranya Supaya Kelihatan Lebih SPA Tapi Saya lanjut Dulu Soal Quicklink Untuk Konfigurasinya Tentunya Tidak Semana Begitu Install Langsung Jadi Meskipun Bisa Tapi Saya tidak Menyalankannya Karena Jangan Sampai Semua Link Kita Perlu Membatasi Hanya Domain Kita Saja Contohnya Kita Tidak Perlu Prefetch External URL External Domain Atau Kita Hanya Perlu Prefetch Halaman Di Dalam Body Container Kita Tentu Saja Terus Kita Harus Limit Juga Jangan Sampai Kalau Misalnya Kita Buka Sebuah Halaman News Portal Yang Satu Halaman Itu Sudah Ada 100 Internal Linking Tentu Kita Tidak Mau 100 Kita Prefetch Karena Jadinya Nanti Kita Ngedi Dose Server Kita Sendiri Jangan Sampai Seperti Itu Juga Tentu Kita Perlu Throttle Jangan Sampai Kebanyakan Ini Perlu Apa Namanya Perlu Konfigurasi Dan Konfigurasi Itu Harus Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masing-masing Web Teman-teman Oh Satu Lagi Dan Kalau Saya Misalnya Pakai Apa Namanya Tampilan Mobile Dia Menggunakan Intersection Observer Juga Jadi Kalau Misalnya Hanya Above The Fold Ada Empat Link Dia Hanya Nge-load Empat Aja Jadi Semakin Saya Scroll Baru Dia Nge-load Yang Lain Jadi Dia Pakai Intersection Observer Kalau Teman-teman Pengen Tau Apa Itu Intersection Observer Bisa Baca Nanti Intersection Observer API Artinya Hanya Hanya Intersection Observer API Adalah API Yang Membuat Elemen Tertentu Jika Intersect Dengan Muncul Di Dalam Viewport Seperti Itulah Jadi Kalau Kita Bisa Setting Elemen AHRF Ini Elemen URL Link Ini Muncul Di Dalam Viewport Baru Dia Dilakukan Callback Tertentu Jadi Bisa Menggunakan Yang Namanya Intersection Observer API Dan Dia Bisa Karena Dia Cuma Library Kecil Mau Pakai Di React Mau Pakai Di HTML Biasa Terserah Cara Kerjanya Seperti Ini Visit Page Saat Idle Time Dan Saat User Scroll Dan Intersect Dengan Viewport Hanya Saat Itu Dia Melakukan Prefetch Dan Kalau User Klik Link Tersebut Maka Kecepatannya Jadi Lebih cepat Karena Asets Yang Dibutuhkan Untuk Halaman Tersebut Seperti HTML Dan Segala Macem Sudah Di Preload Sorry Di Prefetch Di Background Oleh Browser Untuk Dukungannya Sudah Berbagai Macem Bahkan Sudah Dukungan Langsung WordPress Plugin Tinggal Plug And Play Sorry Plug Setting And Play Tinggal Dipakai Dan Untuk React Angular Dan View Sudah Ada Supportnya Juga Seperti Yang Saya Janjikan Supaya Terlihat Lagi Seperti Seperti SPA Itu Bisa Menggunakan Yang Namanya Transition API Pernah Tahu Transition API Ini Masih Behind Flag Masih Flag Masih Behind Flag Tetapi Kalau itu Kita gabung Prefetch Dan Transition API Maka Kita Bisa Niscaya Suatu Saat Kalau ini Sudah Rilis Akan Kelihatan Seperti SPA Beneran Saya Bisa Contohin Bagaimana Saya Reload Kalau ini Masih SPA Jadi Belum Menggunakan Prefetch Segala macam Tetapi Bisa Seperti Ini Transition API Jadi Kalau ini Kita gabung Antara Prefetch Dan Transition API Maka Alaman Yang sudah Kita download Di background Bisa Kita Munculin Secara Transition Dengan Menggunakan Transition API Silahkan Nanti Baca Namun Ini Masih Behind Flag Hanya Ada Di Chrome Dan Perlu Diaktifkan Secara Manual Jadi Saya Perlu Enable Manual Itu Saja Paling Nanti Saya Jadi Prefetch Bisa Segera Digunakan Jika Kalian Ingin Mencoba Di Web Untuk Meningkatkan Halaman Kecepatan Loaning Halaman Selanjutnya Ini Mirip-mirip Sama Ini Waktu Dulu Tempat Ada Supper Application Framework Svelte Juga Melakukan Preload Jadi Bedanya Adalah Ketika Link Kita Hover Hover Baru Prefetch Preload Keliatannya Emang Meta Framework Apapun Built-in Routernya Pakai Strategi Yang Ini Kayak Di Next.js Juga Ada Next.js Pake Link Komponen Next Dia Kayak Gitu Mungkin Quick Link Ini Memungkinkan Tidak Semua Orang Pake Sapper Atau Next.js Jadi Mau Yang Pake WordPress Drupal Atau Create React App Biasa Di Luar Meta HTML Biasa Pun Bisa Bisa Dapetin Behavior Yang Kayak Gini Tanpa Harus Pake Remix Framework Anostic Jadi Ya Kira-kira Seperti Itu Cuman Kalau Hover Gak Enaknya Di Mobile Kan Gak Bisa Hover Iya Juga Ya Bener Juga Kayaknya Itu Emang Responsif Kalau Yang Punyanya Next.js Sama Swell Kit Kalau Di Mobile Sama Kayak Gitu Kalau Masuk Viewport Di Refatch Betul 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 Konsepnya Mirip Ya Konsepnya Mirip Lebih Apa Udah Tapi Ini Standalone Standalone Bukan Menjadi Api Si Chrome Atau Browser Kan Ya Dia Tetap Terparti Jatuhnya Ya Ini Kan Ada Load Quicklink .umd.js Kan Berarti Ini Bukan Gak Akan Disupport Oleh Browser Kan Maksudnya Browser Dalam Artian API Browser Dia Hanya Men Enable API Browser Yang Ada Jadi API Yang Dipakai Disini Ada Dua Intersection Observer Terus Kemudian Request Idle Callback Dan Prevatch API Oh Prevatch API Itu Bawaan Dari Browser Bawaan Browser Melakukan Enable Itu Kita Butuh Import Ini Kayak Wrapper Aja Berarti Kayak Memudahkan Aja Wrapper Aja Iya Betul Hanya Kayak Listen Terus Nanti Dia Akan Jalanin Event Sesuai Dengan Mendeteksi HTML Sesuai Dengan Intersection Observer Kalau Dengan Detect Di Intersection Ada Ahref Bakal Dia Ambil Href Dia Prevatch Semudah Itu Dia Cara kerjanya Ya Oke Seperti Itu Ada lagi Yang mau ditambahkan Sudah Cukup Nggak usah Banyak Banyak Dulu Farid Farid Sedang bahas Apa Tadi bahas Prevatch API Jadi Gimana caranya Kita bisa Menyulap Aplikasi Web kita Yang Multi-Page Application Menjadi Seperti Single-Page Application Seperti Seperti Dia bisa Mempercepat Oke Berikutnya Eka Silahkan Nah Ini Mirip-mirip Nih Performance Juga Ngambil Area Ivan Jadi Ini Ada Artikel Bagus Ini Menarik Dan Ini Bikinannya Googler Juga Eddie Osmani Dan Illustrator Lydia Haley Kalau nggak Salah Ini Patterns.dev Ini Website Yang Membahas Pendekatan Atau Pattern-pattern Yang Ada Di Arsitektur Crown and Web Nah Salah Satunya Yang Sering Mungkin Belakangan Ini Kita Sering Banget Denger Ini Namanya Islands Architecture Ini Artikelnya Panjang Lumayan Ntar Kalau Teman-teman Penasaran Baca Sendiri Aja Cuma Intinya Islands Architecture Ini Adalah Suatu Filosofi Atau Pendekatan Approach Baru Dalam Menyusun Arsitektur Front End Web Jadi Ini Yang Dilayarnya Ada Encourage Small Focused Chunks Of Interactivity Within Server Rendered Web Pages Nah Maksudnya Itu Apa Kita Bayangin Ini Pakai Analoginya Kepulauan Kebetulan Negara Kita Negara Kepulauan Jadi Kita Terbiasa Lihat Di Peta Indonesia Bayangin Ada Laut Samudera India Terus Ada Pulau Pulau Nah Dengan Analogi Ini Kalau Apa Diterapkan Di Aplikasi Web Front End Seluruh Wilayah Indonesia Dalam Al Ini Maksudnya Seluruh Wilayah Geografis Itu Baik Laut Maupun Darat Itu Aplikasi Web Kita Nah Yang Diibaratkan Dengan Pulau Itu Adalah Bagian Bagian Tertentu Yang Membutuhkan Interaktivitas JavaScript Jadi Diibaratkan Yang Bagian Laut-lautnya Itu Yang Statik Sementara Ada Pulau-pulau Komponen User Interface Yang Membutuhkan JavaScript Nah Kalau Kita Bayangin Pulau Ada Yang Besar Ada Yang Kecil Terus Mungkin Masing-masing Pulau Ada Iklim Sendiri Ada Kondisinya Sendiri Nah Itu Diibaratkan Dengan Komponen User Interface Terus Kenapa Bisa Sampai Ada Teknik Atau Pendekatan Seperti Ini Kita Lihat Ada Poin Satu Dan Poin Dua Nah Dengan Island Architecture Ini Bisa Menyeimbangkan Dua Perspektif Yaitu Pertama Ada CSR Client Side Render Dan Kedua Ada SSR Nah Dua Approach Ini Sebetulnya Punya Keuntungan Masing-masing Jadi Kalau CSR Itu Contohnya Yang Dulu Banget Yang Paling Pertama Muncul Maksudnya Misalnya Kita Pakai Create React App Atau Semacamnya Kan Kita Cuma Punya Shell HTML File Index HTML Biasanya Sangat Sederhana Cuma Head Body Dalamnya Satu Diff Kosong Yang Lalu Nanti Dehydrate Kita Harus Ngeload Sebuah File Javascript Entry Point Nah Semuanya Seisi Halaman Web Kita Seluruhnya Dirender Oleh Javascript Kedalam Div Kosong Itu Pasti Punya Beberapa Kekurangan Pertama Pasti File Javascript Yang Didownload Ukurannya Sangat Besar Karena Semua Kodenya Itu Untuk Merender Seisi Halaman Web Itu Ada Disitu Nah Yang Kedua Juga Kan Seperti Tadi Udah Dibahas Kan Browser Punya Satu Main Thread Kalau Harus Ngerender Dome Element Dari Awal Semua Dari Tadi Halaman Kosong Satu Div Kosong Sampai Ada Isinya Semua Itu Kan Browser Kerjanya Jadi Sangat Banyak Itu Main Thread Nya Juga Harus Bekerja Keras Dalam Waktu Lama Itu Kurang Bagus Untuk Performance Terus Yang Kedua Tadi Setelah Orang Sadar Kekurangan Client Side Rendering Ada Approach Lain Yang Namanya SSR Server Side Rendering Jadi Semua Dome Element HTML Dirender Oleh Server Tapi Ada Masalah Lagi Dari Server Dikirim Ke Klien Terus Ada Bagian Bagian Yang Perlu Dehydrate Karena Butuh Interaktivitas Atau Mungkin Ada Konten Yang Harus Berubah Secara Real Time Nah Sering Yang Terjadi Adalah Jadi Harus Kerja Dua Kali Pertama Dirender Oleh Server Server Render Lalu Tetap Aja Misalnya Kita Pake Yang Paling Sering Misalnya Next JS Atau Remix Kan Tetap Harus Merender Ulang Kalau Next JS Biasanya Dia Manggil JSON Berisi Isi Halaman Tersebut Lalu Dihidrate Ulang Dan Komponennya Direplace Dengan Hasil Kalkulasi React Runtime Nah Kadang Itu Juga Menghasilkan Atau Menyebabkan Masalah Performance Nah Sementara Kalau Kita Lihat Isi Suatu Aplikasi Seperti Yang Di Layar Itu Itu Kan Karakternya Macem-macem Ada Header Ada Static Menu Ada Image Carousel Product Detail Dan Lain-lain Sebetulnya Kalau Kita Lihat Tidak Semua Komponen UI Itu Perlu Dihidrate Dengan JavaScript Nah Dengan Island Architecture Ini Kita Memiliki Kontrol Yang Lebih Kita Bisa Lebih Fine Tune Atau Customize Pertama Bagian-bagian Mana Saja Atau Ibaratnya Pulau Mana Saja Yang Ingin Kita Hydrate Dengan JavaScript Itu Pertama Lalu Kedua Tingkat Prioritas Misalnya Konten Yang Above Default Pasti Harus Segera Kita Hydrate Karena Itu Sudah Muncul Sudah Dilihat Oleh User Ini Mirip Sama Yang Masih Berhubungan Masih Berhubungan Dengan Yang Dibahas Ivan Tadi Misalnya Kalau Konten Yang Below Default Kita Bisa Loadingnya Belakangan Aja Nunggu Callback Dari Apa tadi Request Idle Callback Muncul Kita Bisa Fine Tune Sesuai Kebutuhan Aplikasi Kita Intinya Dari Island Architecture Itu Seperti Itu Lalu Sebetulnya Island Architecture Sendiri Itu kan Tadi Semacam Filosofi Atau Pendekatan Saja Tapi Dia Bukan Belum Masuk Ke Implementation Detail Detail Implementasi Atau Penerapannya Seperti Apa Itu Dikembalikan Ke Masing Framework Jadi Kalau Yang Kasus Paling Ekstrim Misalnya Kita Pengen Manually Handroll Semua Semua Kita Misalnya Kita Pasang Aja Kita Bikin Web Komponen Kita Bikin Modul Modul Terus Kita Pasang Intersection Observer Terus Kita Observe Request Ideal Callback Terus Kita Menghydrate Seluruh Komponen Kita Secara Manual Berdasarkan Behavior Yang Kita Inginkan Itu Ya Bisa Cuma Mungkin Sebagian Besar Developer Tidak Punya Waktu Dan Tenaga Sebanyak Itu Jadi Pada Umumnya Orang Menggunakan Implementasi Dalam Bentuk Framework Yang Sudah Ada Nah Beberapa Contoh Framework Yang Menerapkan Prinsip Atau Philosophy Island Architecture Itu Ya Di Contohnya Ada Marco Terus Yang Paling Baru Dan Mungkin Teman-teman Sering Dengar Belakangan Ini Ada Astro Lalu Ada Juga Yang Bikin Integrasi Jadi Kalau Eleventy Sendiri Pure Static Tapi Ini Ada Yang Bikin Integrasi Eleventy Dan Preact Untuk Memperoleh Behavior Yang Si Island Architecture Seperti Tadi Nah Kira-kira Gitu Kalau Di Artikel Itu Ada Contohnya Contoh Penerapan Atau Implementasi Yang Sederhana Di Astro Nah Itu Sekedar Contoh Aja Jadi Misalnya Kalau Kita Punya Artikel Atau Blog Post Artikelnya Itu Kan Sendiri Bisa Dirender 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 Sebagai Konten Static HTML Biasa Jadi Yang Dikirim Dari Server Di Awal Mulai Dari Zero JavaScript Karena Isi Artikelnya Markup Seperti Itu Tapi Contohnya Di Artikel Itu Ada Komponen Atau Pulau Kecil Yang Butuh Interaktifitas JavaScript Itu Dalam Bentuk Kita Bisa Like Atau Dislike Jadi Yaudah Kita Ngeload JavaScript Setelah Dia Muncul Atau Setelah Browser Main Thread Sudah Tidak Sibuk Jadi Intinya Kita Bisa Dapetin The Best Of Both Worlds Kita Bisa Dapet Halaman Yang SEO Friendly Performannya Bagus Dan Lain-lain Dengan Konten HTML Static Tapi Kita Bisa Dapetin Interaktifitas Yang Menggunakan JavaScript Client Side Apa yang terjadi Ketika Kita Loading Seperti ini Si JavaScript Katakanlah Agak Lambat Itu Dia Akan Loading Spinner Dulu Nah Itu Kita Bisa Kita Bisa Customize Biasanya Kita Pakai Placeholder Spinner Atau Malah Kosong Sama Sekali Cuma Kalau Above Default Itu Tidak Recommended Karena Nanti Jadi CLS Begitu Dia Loading Jadi Dorong Yang Lain Geser Kebawah Semua Jadi Kalau Above Default Kita Harus Pastikan Pakai Placeholder Yang Ukuran Atau Dimensinya Sama Kayak Kontennya Kalau Di Bawah Bebas Geser Gitu Ya Geser CLS Kayak Kemarin Apa CLS Kepanjangannya Conten Simul Kumulatif Layout Shift Pro Dan Cons Performance Sudah Pasti Oh Pro Pro Jelas Performance Jadi Sebenarnya Kalau Yang Aku Lihat Pro Standar Sesuai Ekspektasi Kita Kan Sebenarnya Kita Sudah Punya CSR Punya SSR Nah Kita Memadukan Memadukan Keunggulan Dari Dua Approach Tersebut Jadi Benefit Tetap Bisa Interaktif Tapi Cepat Dan Kita Bisa Memprioritaskan Konten Yang Kita Butuhkan Nah Cuma Pastinya Ada Kekurangannya Cuma Yang Aku Lihat Sini Kekurangannya Lebih Ke Human Faktornya Faktor Penggunaan Jadi Misalnya Kalau Kita Mau Pakai Yang Tadi Itu Kita Harus Ini kan Karena Customize Yang Bisa Mengontrol Mana Yang Harus Dihidrate Duluan Mana Yang Harus Perlu Dihidrate Atau Enggak Itu Kan Sangat Subjektif Tergantung Aplikasi Kita Jadi Kita Harus Pakai Framework Atau Itu Tadi Kita Handroll Semua Sendiri Dari Awal Lalu Apa Sih Mungkin Karena Relatif Baru Jadi Belum Terlalu Banyak Diskusi Tentang Pendekatan Ini Terus Kalau Poin Keempat Itu Gimana Kita Lihat Gimana Kita Memahami Produk Kita Misalnya Kalau Aplikasi Kita Semuanya Literally Semuanya Butuh Client Site JavaScript Misalnya Kita Punya Web Base Game Kita Punya Game Atau Aplikasi Map Atau Aplikasi Pake Canvas Figma Kalau Emang Dominan JavaScript Ini Bukan Solusi Yang Tepat Buat Aplikasi Kita Jadi Itu Lebih Ke Human Factor Usage Factor Oke Alaman Memang Rehydration Itu Proses Paling Mahal Untuk Mungkin Bisa Dijelaskan Rehydration Itu Apa Si Oh Ya Hydration Oke Silahkan Eka Kita Punya Markup HTML Yang Kalau Berupa HTML Pastinya Masih Statik Hydrate Hydrate Itu Ibaratnya Disiram Atau Dikelontor Oleh JavaScript Client Site Yang Ada Event Listenernya Mungkin Atau Mungkin Ada Fungsionalitas Misalnya Ngefetch Konten Ya Kayak Misalnya Like Button Biasanya Like Button Itu Kan Seringnya Nampilin Jumlah Like Yang Sudah Ada Atau Mungkin Ada Avatar Atau Foto Orang User Sebelumnya Yang Sudah Like Nah Itu Kalau Pas Awal Kan Mungkin Hanya Berupa Button Biasa Dari Apa Yang Dikirim Oleh Server Setelah Dhydrate Setelah Dglontor Dengan JavaScript Atau Setelah JavaScript Dari Konten Itu Dari Komponen Itu Berjalan Itu Dia Akan Replace Atau Memodifikasi DOM Yang Sudah Ada Yang Tadi Dikirim Yang Sebelumnya Dikirim Dari Server Oke Jadi Dilanjutin Kerjaannya Dilanjutin Iya Diberi Interaktivitas Oke Jadi Dikasih Layer Tambahan Untuk Interaktivitasnya Iya Client Site JavaScript Oke Kalau link Yang kedua Ini apa Nah Link Yang kedua Itu Masih Berhubungan Sama Yang Tadi Itu Kan Tadi Artikelnya Masih Di Level Semi Teori Penjelasan Island Itu Apa Blah Blah Nah Cuma Kalau Kita Pengen Lihat Penerapannya Itu Ada Beberapa Contoh Dari Berupa Framework Terus Ada Yang Sebelumnya Bukan Framework Tapi Misalnya Berbasis React Fresh Itu Bikinannya Deno Itu Integrate Sama Deno Jadi Ini Lebih Contoh Bahwa Si Island Architecture Ini Sekedar Filosofi Penerapannya Nggak Nggak Terpaku Pada Salah Satu Language Atau Library Framework Apapun Jadi Maksudnya Bukan Perkara React Atau Svelte Atau Apapun Tapi Lebih Ke Cara Menyusun Suatu Aplikasi Lebih Ke Arsitektur Ada 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 Full Metaframework Ada 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 Svelte Juga Kalau Mau Pakai Svelte Bisa Gampangnya Pakai Elder.js Kalau Nggak Mau manual Enak Loh Pakai Elder.js Malah Promosi Framework Pernah Pernah Oke Mantap Mantap Nah Berhubungan Sama Masih berhubungan Sama Pembahasan Tentang Eka Nyambung Saya Pembahas Tentang Astro Yeay Lanjut Astro Baru Ini kan Baru Baru Launching 1.0 Jadi Sebenarnya Awalnya Astro Ini Kalau Gue Lihat Adalah Dia Seperti Server Side Apa Static Side Generator SSG Awalnya Tapi Ternyata Lebih dari Itu Ternyata Jadi Kurang Lebih Hampir Sama Jadi Astro Ini Menggunakan Konsep Island Walaupun Dia Sudah Menggunakan Kata-kata Island Di Sini Jadi Kalau Menurut Eka Tadi Dan Menurut Astro Website Kita Atau Aplikasi Web Kita Tidak 100% Dinamis Kecuali Tadi Game Atau Figma Atau Apa Ada Hal-hal Yang Tetap Statik Contohnya Menu Jarang Sekali Dinamis Pasti Bisa Dibikin Statis Walaupun Ada Kemungkinan Perubahan Tapi Jarang Sekali Dan Hal-hal Seperti ini Mungkin Masih ada Hubungannya Juga Dengan PWA Epshell Epshell Itu kan Udah Statik Yang Dinamis Itu Yang Di Dalamnya Jadi Mungkin Perkembangan Dari Sana Dan Si Astro Ini Ingin Menerapkan Konsep Island Tadi Ke Frameworknya Salah Satunya Yang dijual Adalah Ketika Diload Pertama Kali By Default Itu Javascript Zero Atau Kosong Karena Seperti Yang Sudah Kita Tahu Sama-sama Kalau Di Web Itu Ada Beberapa Aset Yang Paling Besar Dan Bikin Loading Lama Yang pertama Adalah Image Yang pertama Image Kedua Itu Font Mungkin Font Yang ketiga Itu Javascript Jadi Belum-belum Baru landing page Tiba-tiba Sudah ada Javascript Yang Segedegaban Padahal Sebenarnya Yang butuh Interaksi Sebenarnya Mungkin Di halaman Lain Di halaman Contact Atau Di halaman Yang ada Formnya Ada Buttonnya Dan lain-lain Pada saat Landing page Sebenarnya Belum perlu Diload Javascript Jadi Javascript Bukan Benar-benar Kita buat Aplikasi Web Tanpa Javascript Gak Gitu Tapi Lebih Di awal Javascript Nol Dulu Gak Ada Dulu Ketika Butuh Interaksi Ketika Kita Sampai Scroll Kesini Nah Itu Dia Baru Load Seperti Preload Tadi Kurang Lebih Konsep Masih Mirip Kurang Lebih Seperti Itu Lebih Tepatnya Lazy Load Kalau Preload Itu Ambil Duluan Preload Paling Pertama Paling Highest Priority Itu Preload Oke Nah Disini Fitur Utamanya Inilah Udah Kelihatan Komponen Island Yang Tadi Udah Kita Bahas Kemudian Ada Ngomongin Hydration Juga Zero GS By Default Edge Ready Ini Mungkin Bisa Jadi Topik Berikutnya Tentang Edge Function Nah Bahas Tuh Gue Gak Ngerti Ngerti Soalnya Jadi Intinya Kita Membawa Fungsi Fungsi Yang Di Belakang Layar Back End Sedekat Dengan Sedekat Dengan Pengguna Jadi Bisa Nempel Ke CDN Kira Kira Ada Cloudflare Worker Ada Ada Banyak Lagi Yang Lain Si Versal Juga Punya Ada Deno Juga Dan Lain Kita Bahas Nanti Di Episode Berikutnya Jadi Tungguin Aja Subscribe Subscribe Oke Tadi Juga Udah Sempat Dibahas Di Island Architecture Salah Satu Salah Duanya Adalah Namanya Quick Ini Juga Cukup Baru Ini Malah Lebih Unik Lagi Dalam Artian Kita Ngomongin Hydration Sementara Quick Ini Katanya Tidak Ada Hydration Gimana Caranya Nah Itu Saya Juga Belum Tahu Tapi Ini Menarik Dia Sudah Support Otomatis Lagi Loading Jadi Kita Nggak Perlu Install Apa Ada Image Ada Apa Dia Bikinin Lagi Loading Dan Ada Edge Optimize Juga Masih Mirip Astro Juga Dan Yang Menarik Adalah Yang Bikin Mana Oh Nggak Usah Ntar Dulu Ya Ini Zero Loading Katanya Nggak Perlu Hydration Karena It is Resumable Saya Belum Tahu Resumable Konsepnya Jadi Apa Lazy Loading Sudah By Default Dan Bisa Dibaca Sendiri Nah Yang Saya Mau Highlight Adalah Yang Bikin Yang Bikin Ini Yang Bikin Angular Ini Adalah Yang Bikin Angular JS Saya Nggak Tau Kayaknya Dia Bikin Angular 2 Angular Yang Versi Berikutnya Ya Yang Dia Bekerja Di Google Mungkin Sekarang Udah Nggak Terus Si Ini Manu Dia Bikin Yang Bikin Gin Frameworknya Goleng Ya Kalau Nggak Salah Terus Juga Stensil Ini Framework Untuk Web Komponen Dan Yang Ketiga Adam Itu Dari Ionic Jadi Mereka Kayaknya Pecahannya Angular Ionic Cukup Populer Ionic Awalnya Hanya Support Angular Walaupun Sekarang Udah Bisa Semua Jadi Ini Menarik Dan Dengar Dengar Juga Si Google Itu Sebenarnya Punya Framework Internal Yang Tidak Dipublish Keluar Yang Konsepnya Adalah Seperti Ini Seperti Island Seperti Astro Dan Seperti Quick Tapi Tidak Di Open Source Dan Tidak Di Publish Mereka Pakai Untuk Web Mereka Sendiri Begitu Jadi Cara Kerjanya Quick Ini Sedikit Yang Saya Tau Ya Karena Saya Baru Baca Dia HTML Yang Maksudnya Yang JavaScript Yang Sudah Di Hydrate Itu Dia kan Katanya No Hydration Yes Memang Betul Jadi Bisa Scroll Up Gue Lupa Nanti Gue Salah Ngomong Jadi Di Ini Lagi Tapi Kita Atas Sedikit Dia Bilang Resumable Jadi Dia Sudah Secara HTML Di Bagian Server Site Dia Sudah Ngerender HTML Terus Yang Bagian JavaScript Event Yang Perlu Di Handle Itu Dia Sudah Simpan Di Data Attribute Di Attribute HTML Jadi Tinggal Replace Jadi Bukan Hydration Kayak Ekspektasi Kita Kan Tadi Si JavaScript Bikin Atau Mengkalkulasi Apa Dome Di Replace Kita Bayangin Hydrate Hasil 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 Kalkulasinya Sudah Disimpan Sebagai Data Attribute Sehingga Data Attributen Itu Gede Tetapi Karena Data Attributen Tidak Perlu Dirender Oleh Browser Si Browsernya Tidak Berjauh Lagi Galaxy Brain Approach Ini Kukio Ini Yang Lucunya Bukan lucu Agak Sedikit Menyedihkan Mungkin Buat Saya Saya Baru Tahu Island Architecture Sekarang Sekarang Ini Tahu Astro Memang Sudah Cukup Lama Tapi Baru Tahu Astro Itu Pake Island Dan Hydration Dan Juga Baru Belajar Ternyata Udah Ada Framework Yang Sudah Menyelesaikan Masalah Di Hydration Hydration Ini Katanya Lumayan Kompleks Terus Take Several Seconds Ada Loading Timenya Dan Lain Lain Yang Menyebabkan Performanya Agak Kurang Dan Sudah Ada Solusinya Di Quick Jadi Memang Itu Tadi Yang Kita Sempat Ngomong Di Balakang Layar Framework JavaScript Itu Luar Biasa Perkembangannya Jadi Pengalaman Saya Dulu Mbak Waktu Kerja Di Sebuah Project Itu Headless Dan Full Pakai React Application Yang Terjadi Adalah Dia News Site News Portal Cukup Gede Dan Tentunya Kalau Dibuil Pertama Itu Kecil Ya Tapi Makin Lama Makin Lama Komponen Makin Banyak Terus Kemudian Feature Makin Banyak Tambah Tambah Sini Tambah Sana Terus Itu Ininya Apa Namanya High Order Komponen Sudah Berlapis Lapis HOC Bisa Berlapis Lapis 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 Dan Akhirnya Terus Terus Ada Server Site Karena Butuh SEO Server Site Rendering Saya Sampai Pusing Kepala Gimana Caranya Apa Itu Namanya Tree Shaking Supaya Di halaman Homepage Belum Ada Jaman Itu Belum Ada Next JS Waktu Itu Jaman Tahun 2000 Awal Awal Bukan Awal Tapi Jaman Itu Next JS Belum Semampu Sekarang Secanggih Sekarang Jaman Itu Masih Belum 2017 2018 Nah Jadi Belum Ada Gatsby Masih Baru Kayak Pure React Application Kita Bikin Itu Saya Setengah Mati Malu Main Webpack 4 Gimana Supaya Optimization Terus Kemudian Chang 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 Itu Dipisah Pisah Tapi At The end Pusingnya Adalah Ya Itu Saat Dehydration Dia Butuh Download Semua Chang Yang Dibutuhkan Itu Supaya Bisa Melakukan Hydration Dan Untuk Download Chang Itu Segitu Banyak Mau Pakai Preload Tetap Aja Preload Kalau Preload 1,4 MB Tetap Aja Gede Sedangkan Nge Parsing Satu-satu Juga Browsernya Kerja Kan Kalau Chang Terlalu Banyak Iya Target 600 Kilobyte Sudah Sama Image Ini Javascript Doang Javascript Doang 1,4 MB Coba Jadi Satu Flopidis Pusingnya Adalah Belum Ada Yang Nama Partial Rehydration Kan Ada Kemudian React Gak Bisa Hydration Mahal Kemudian Vue Muncul Vue Mengeluarkan Partial Rehydration Akhirnya React Support Sedikit Baru-baru Ini Partial Rehydration Server Komponen Sekarang Juga Udah Bisa Jadi React Server Komponen Jadi Sekarang Saya Lihat Arah Framework Itu Kayak Island Pattern Ini Kalau Bisa First Page Load No Javascript Itu Yang Betul Oke First Page Load Jadi Gunakan Gunakan Environment Atau Gunakan Sistem Yang Sudah Ada Dari Browser Banyak Loh API Browser Mungkin Kita Bahas Minggu Depan Atau Selanjutnya Banyak Banyak Api Browser Yang Sudah Menarik Contohnya Intersection Observer Dulu Kalau Kita Mau Scroll Kita Harus Get Bound React Bound Rectangle Untuk Ngetahui Intersection Sekarang Intersection Observer Resize Observer Screen 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 Resize Bisa Otomatis Container Apa Container View Apa Container Di CSS Sudah Ada Container Container Query Container Query Yang Rapping Di Atas API Ini Yang Murni Dari Rappernya Untuk Ini Aja Karena Kalau Kita Pakai Satu-satu Capek Juga Harus Setup Satu-satu Harus Tegang Kebutuhan Makin Banyak Meta Framework Yang Pakai Native Web API Jadi Misalnya Remix Astro Itu Kan Kalau Kita Pakai UI Pakai Swell React Atau Pakai JavaScript Base Komponen Kita Bisa Pakai Directive Namanya Client Client Idle Client Visible Sama Kalau Yang Default Langsung Di Hydrate Nah Kalau Di Astro Si Client Idle Client Side Idle Client Side Visible Ini Sebetulnya Itu Nge-wrap Web API Jadi Idle Itu Request Idle Callback Visi Intersection Observer Jadi Kayaknya Dengan Makin Bagusnya Browser Interoperability Jadi Web API Udah Mulai Banyak Di Adopsi Di Browser Browser Kayaknya Trend Framework Dan Meta Framework Dengan Sendirinya Makin Streamline Mungkin Ya Daripada Dia bikin Sendiri Baru Dia pake Spesifikasi Yang Yang Udah Ada Karena User Pun Udah Familiar Tapi Kadang-kadang Kebalik Jadi Yang Ide Muncul Awal Ide Itu Adalah Dari Framework Biasanya Oh Preload Misalkan Oh Ini Apa Namanya Oh JSX Kan Dulu Sempat Ada Wacana JSX Masukin Ke Chrome Atau Ke Browser Jadi Kita Nggak Perloading Kan Sebenarnya Yang Ngedrive Si Web API Yang Ada Di Browser Salah Satunya Juga Framework Web Itu Web Itu Komunitas Mas Komunitas Web Web Itu Komunitas Yang Ada Seluruh Dunia Dan Kita Tergabung Dalam Sebuah Ekosistem Yang Namanya Web Dan Sebenarnya Web Itu Adalah Hanya Halaman Yang Disimpan Di Mesin Yang Lain Yang Terhubung Dengan Network Iya kan Bener ya Betul Betul Komunitas Terbesar Di dunia Adalah Komunitas Web Pengguna Web Iya Walaupun Kalau dari Sisi Bisnis Kadang-kadang Orang Cukup Sering Berpendapat Berasumsi Kalau Sebenarnya Lebih Apa ya Lebih Prioritasnya Lebih Ke Mobile Tergantung Bisnisnya Juga Tergantung Bisnis Atau Familiaritas Dari User Kalau Yang User Awam Terbiasa Nginstall Dari Playstore Appstore Tapi Itu kan Sudah Mulai Bisa Di address Dengan TWA Lama Ya Kedengaran TWA Gimana Nasibnya Sudah Meco TWA Sudah Matcher Yang penting Kalau Buat Web Jadi Playstore Yang Pakai Tetap Ada Sudah Nggak Diomongin Lagi Pakai Pakai Aja TWA Sekarang Ada Trusted Web App Itu Jadi Sebenarnya Android Webview Tapi Yang Lebih Powerful Jadi Kita Tetap Nge-deploy Web Biasa Udah Bisa Di-install Dari Playstore Kalau Secara Performa Dan Secara Apa ya API Kan Kadang-kadang Android Ataupun iOS Itu kan Ada Butuh Akses Kamera Atau Apa Itu Aman Semua Ya Tetap Apa Pakai Permission Permission Web Jadi Flow Nya Sama 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 Aja Kita Kita Yang Handle Apa Aplikasinya Yang Handle UI Untuk Apa Munculin Dialog Permission Oke Nah ini ada yang menarik juga nih Tambahin dikit ya Tambahin dikit Apa tuh Ini Astro Dia bahas tentang MPA Versus SPA Ini bisa jadi topik Nah nyambung Asik ya Nyambung Topik kita semua nyambung Banyak sekali ya topik kita ya Kita harus catat nih Topiknya banyak sekali yang akan kita bahas Karena Lucu ya Jadi Apa Trend itu berputar kan Dari awalnya Memang MPA Awalnya kan Multipase application gitu kan Server site MPA Jadi kayak Laravel Ruby on Rails ya kan Terus abis itu Bergeser kan Trendnya ke SPA Semua serba SPA kan SPA dan Pure Client Client render kan Dulu pas awal-awal Iya Berat Bahasa Trendnya Headless 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 gitu ya Semua headless Tiba-tiba Trendnya headless Terus abis itu Setelah SPA nya Dirasa performanya kurang bagus Balik lagi ke MPA lagi Walaupun MPA nya udah plus-plus ya Udah beda dengan MPA jaman dulu ya Gitu kan Udah apa Udah banyak API Salah satunya yang tadi Salah duanya Yang dibahas Ivan di awal tadi Bisa Menyulap Dalam tanda kutip Multipase application Menjadi seperti Seolah-olah Seperti SPA Secara performa juga Jauh lebih cepat Sehingga User User itu paling Paling sulit Untuk disuruh menunggu kan Kalau gak ada respon Kayak selama berapa detik Udah di close aja Itu tab nya Segampang itu Makanya kita harus Baik-baikin tuh Si user Gimana caranya Supaya dia tidak kabur Gantung kontennya mas Tergantung kontennya Kalau kontennya Apa Clickbait gitu ya Kalau kontennya manis Kontennya jelek Ya nabur Kalau kontennya Banyak gulanya Loh kok gula lagi Nanti bisa masih Awas Nah si Apa Kalau si Multipage app ini Astro itu kan Multipage app Dia belum punya Single Apa Client side router Kayak next dan lain-lain Tapi Astro ini kan Dia Apa Point of view nya Emang Pengen pakai web standar Jadi Dia pakai Apa Bukan si Astro nya sendiri Cuma ada orang yang Pengguna Astro Yang bikin eksperimen Itu tadi Pakai Shared element Transition API Yang tadi dibahas Ivan sekilas Dikombinasikan dengan Sama Pre Apa Pre-fetch Pre-fetch halaman Dikombinasikan dengan Astro Jadi intinya dia bikin MPA rasa SPA Jadi emang Astro Astro itu emang sangat Apa Perspektifnya ya Itu tadi Menggunakan Web API yang sudah ada Untuk Improve performance Jadi mengurangi Kerja si Javascript Javascript yang Maksudnya yang Kayak di React router Atau Router Library router Tradisional Jadi dia lebih ke Web API Untuk optimasi Kalau bisa Saya lihat Saya lihat Training yang ke depan Sebisa mungkin Pakai Environment Atau Native nya Dari browser itu sendiri Jadi Native browser nya Yang makin Development nya Makin Kencang ya Saya lihat Banyak banget API baru muncul Betul Premis nya ini Sama seperti Remix juga ya Kayaknya ya Si Astro ini juga ya Saya malah belum pernah pakai Remix tuh Jadi Remix itu dia Ya sama lah Kalau Astro ini kan Cuman apa ya Sudut pandangnya agak sedikit berbeda Kalau Astro ini dia lebih ke Dari HTML CSS Kalau butuh Javascript Baru ditambahin Dan itu islands per komponen Kalau Remix di level aplikasi ya Dia Di level aplikasi Javascript Tapi minimum Optimasinya Ya optimasinya Terus kemudian menggunakan API-API Web Yang Yang ada Kalau Remix tuh menariknya Di form nya justru yang gue lihat Dia punya Dia punya itu Komponen form sendiri kan Dia punya komponen form Dengan Perspektifnya sama Kayak itu kalau Kalau kita pengen hydrate Dengan Javascript Kita opt-in Tapi by default Komponen form Bawaan Remix itu Menggunakan Web API Untuk form Jadi itu bisa dibikin Full server side Ya malah jadi kayak Laravel atau Ruby on Rails Atau semacamnya Jadi by default Itu HTML HTML only Menggunakan web API Yang udah ada Tapi kalau mau Kita bisa opt-in Untuk hydrate Dengan Javascript Terus kalau Yang gambar-gambar gitar ini Apa nih Itu contoh transisinya Oh Coba di klik Nah cuma flag Share element transition nya Udah di enable Atau belum tuh Belum Kalau belum ya Nggak bisa Ini masih loading ya Ini nih Bentar ini flag nya nih Mana sini flag nya Lokasi di private chat Oke Nah tuh Tapi harus reload browser ya Oh reload ya Namanya adalah Lah belum Lah Ini komen transition Belum ada Ini Pake edge Edge berapa Chrome Oh belum ada Dia harus chrome 104 Chrome 104 Chrome 104 Nggak ada versi disini Nggak ada Belum masuk Ini aja lah Di Apa Ada kanari Nggak usah kanari Chrome biasa Asal pake flag Ini flag nya aja Belum ada 105 Versi 105 Belum ya Iya Udah kok Udah harusnya Dokumen Transisinya Nggak ada Chrome 104 Adanya 105 Nggak ada I use Defect Defect penyanyian versinya Coba di Masukin stream saya Oh iya sorry Oke Tadi Astro Music ya Tuh Bisa gitu tuh Wih Kerem Terus dia Lazy load juga nih Cuyung Wih Serasa SPA ya Ini MPA ya Oh wow Iya MPA Pure MPA Cuma Pake Web API Itu tadi Share Tonumen Transision Kita lihat Ininya Kita lihat Kita lihat loadnya Biar Sah gitu ya Kita kan Web Tuh Bener nggak Ini Tuh Bener tuh Dia nge-request tuh Oke Kita coba yang lain Itu ada Countdown di atas itu Buat apa ya 17 Supaya ngasih tau Kalau ini Nggak Nggak pindah halaman Bukan 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 Supaya ngasih tau Kita nggak pindah halaman Karena kalau Kalau di reload Kalau di reload kan Jadi nol lagi Gitu Jadi behaviornya Beneran kayak Client Site Routing Padahal dia pake Ya Apa Akhir Berarti Anchor Element biasa ya Cakep ya Ini Oh nice Dia load Tidak Tidak Fragment nih Oh Menarik ini Untuk di Di Kulik lagi Ya Nah Cuma ngomong Flag nih Apa Ada nggak sih Yang bisa kita kerjain Kita lakuin Sebagai developer Biar Mempercepat Si flag ini Apa Feature ini Diadopsi oleh Browser lainnya Kayak misalnya kita file Kita mungkin ada Apa gitu Issue Atau apa Di browser lain Plus one Pasti ada Ya maksudnya kita ramai-ramai Bilang Please dong Browser lain Please adopt Shared element transition Ini secepatnya Pengen nggak sih Bisa pake Itu tadi semua Apa Kalau ini kan Sebenernya cuma demo Untuk Apa Nunjukin API ini Bisa dipake buat apa sih Tapi kan Realistically Masih bakal lama banget kan Sampai kita bisa beneran Pake ini Dapetin behavior Kayak gini Tanpa install Library Tambahan yang berat Kayaknya bisa Kalau nggak salah kan Kita di invite Ada di GDI Meeting Itu soon Kan pasti bakal ada Kalau nggak salah Di bagian Fugu Fugu kali ya Fugu API ya Oh iya Ada request For Kita plus one Yang banyak RFC Nah Kalau ini kan Sebenernya Dia udah Beyond RFC ya Maksudnya Ini kan udah 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 masuk Di Chrome Terus Standarnya Juga udah Ada di Chromium Tapi kan Terserah Untuk masing-masing Browser Untuk Mau mengadopsi Atau nggak Nah Berarti kita tuh Kayak harus Ngespam Apakah kita harus Ngespam Browser-browser lain Please 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 dong Masukin API ini Kita pengen pakai Ini berguna Ini bagus Dan lain-lain Kalau untuk Khususnya Untuk yang Dokumen transition ini Nggak tahu ya Secara web consortium Dia sudah Sudah di Kan masih draft ya Specificationnya ya Kalau khusus Transition ini Dia masih draft Specification Jadi Masih Butuh waktu yang panjang Masih didiskusi nih Bahasanya Ah Oke Ya Sedih Tunggu-tunggu Kalau lu pengennya Ini bisa Apa namanya Pengen Nggak cuma Pengen ini Apa namanya Jadi Kenyataan Ya kan Bisa nih Ikut di Specification Dan developer feedback Is really important Gitu ya Oh Important Kita bisa bantu Kita bantu tes Kita bantu tes Dan kita bantu Bikin issue Itu Satu Kedua Ya Coba-coba kita ikut Ke Consortium ini Lift group Mostly Chrome kan Gimana Nah ini W3 start No 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 Dia kan Pertama kan Memang ini Lahirnya dari Chrome Indenya Dari si Jack Archibald Ya bakal Diadopsi Kan Sudah dibikin Specification Dibikin No 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 Kalau sudah di approve Dulu di Webstandard Tuh Graphnya aja Baru update 2022 Jadi kalau ini Sudah Sudah Clear Semua Dan jadi Webstandard Sudah di Approve nih Masuk nih Jadi webstandard Baru Web Web Browser lain Adopsi Bakal masukin Oh Iya Jadi Masih lama nih Ceritanya Sedih Iya Tapi bisa bantu Untuk ngetes Kalau memang Kita Pengen banget Gitu Kalau Salah satu Eh Salah satu caranya ini kan Buat kontribusi Ke Apa Ke githubnya Atau ke Drive-nya Atau ke Request for comment Kontribusi lain Adalah Bikin Itu Bikin Use case Yang Akhirnya mereka Mempercepat Ya itu tadi Bikin framework Katanya Not found Ayo Udah gak ada Pindah Kali Paling Ganti URL Tapi Sebenarnya Bagusnya Apa Walaupun Ini bakal Masih lama Sampai Kita bisa Pakai Yang Demo Kayak Yang Demo Kita Lihat Tadi Bagusnya Kan Apa Web Itu Selalu Backwards Compatible By default Jadi Walaupun Si Shared Element Transition API Itu Belum Support Pun Tadi Kita Klik Kita Tetap Bisa Navigasi Ke Halaman Satunya Karena Karena itu Fallbacknya Adalah Engkor Elemen Agra Biasa Jadi Tidak Masalah Sementara Kalau misalnya Kita Bergantung Pyur.js Kalau React Misalnya Kita Pake React Router Atau Semacamnya Kalau Belum Support Yaudah Gak Bisa Pindah Halaman Runyem Kan Ini Minimal Bisa Pindah Halaman Meskipun Counternya Ke Reset Reset Dan Gak Secakep Maksudnya Gak Sewow Yang Versi Apa Versi Shared Elemen API Nya Semi MPA MPA Rasa SBA Wah Kita Sudah Sejam Lebih Iya Tidak Terasa Ada Pengumuman Dari Mas Tidak Oh Iya Buat Teman-teman Yang Mau Kasih Bantuan Untuk Topik Diskusi Atau Link Menarik Atau Pertanyaan Pertanyaan Seputar Web Bisa Langsung Aja Disubmit Disubmit Di komentar Kalau lagi live Di komentar Tapi kalau Misalkan Lagi Tidak Live Misalkan Teman-teman Nonton Yang Recording Yang Rekamannya Bisa Ke Bit.ly Slash Ngobrolin Web Bisa Disubmit Aja Disitu Topik-topik Yang Mau Dibahas Tadi Kita Udah Banyak Bahas Tentang Apa Tentang Prefets Quicklane Prefets Sama Request Idle Idle Web API Request Idle Callback Yes Terus Juga Bahas Tentang Island Arsitektur Dan Beberapa Framework Yang Berkaitan Dengan Island Arsitektur Tadi Juga Udah Sempat Muncul Beberapa Ide Bahas Tentang MPA Versus SPA Terus Juga Ada Bahasan Tentang Edge Function Ada Apa Lagi Tadi Ya Itu Harus Kita Catat Dan Harus Kita Jadikan Topik-topik Berikutnya Kritik Dan Saran Juga Bisa Kirimin Kesini Aja Siapa Tau Teman Teman Punya Wah Ini Kayaknya Formatnya Lebih Bagus Kalau Ditambahin Segmen Ini Kita Akan Terima Sekali Karena Ini Baru Dua Episode Dan Kita Sendiri Juga Masih Belum Tahu Formatnya Yang Bagus Jadi Kita Cuman Ngobrol Santai Kalau Ada Ada Yang Mau Demo Demo Dikit Boleh Kalau Enggak Kita Ngobrol Aja Karena Kembali Lagi Tujuan Kita Untuk Up to Date Supaya Tetap Update Kita Sendiri Juga Update Belajar Satu Sama Lain Betul Karena Di Pekerjaan Kita Masing-masing Sudah Mulai Menggunakan Mungkin Web API Framework Apapun Library Yang Itu Itu Saja Belum Ada Misalkan Yang Baru Baru Tadi Query CSS Query Ya Itulah Banyak Container Query Dan lain-lain Nah Itu Kita Belum Sempat Pakai Dan Kalau Kita Mau Bahas Itu Di Sini Sekalian Belajar Kalau Enggak Kita Enggak Ada Kesempatan Belajar Jadi Terima kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Hadir Yang Sudah Nonton Ditunggu Juga Kalau Ada Yang Mau Ngobrol Sama Kita Juga Boleh Bintang Tamu Jadi Bintang Tamu Feat Collab Bener Mungkin Ada Apa Ada Yang Mau Ditanyakan Langsung Atau Ada Yang Mau Kasih Pendapat Tentang Satu Satu Topik Silahkan Dan Untuk Malam Ini Kita Sudahi Dulu Karena Sudah Satu Jam Kita Ngobrol Mudah-mudahan Kita Ketemu Lagi Di Lain Minggu Depan Mudah-mudahan Minggu Depan Kita Usahakan Itu Aja Untuk Malam Hari Ini Terima Kasih Dan Selamat Malam Terima kasih Semua Bye Bye Minggu 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 Minggu